Hai bunda, saat hamil tentu bunda akan mengalami banyak perubahan hormon, baik yang terlihat secara fisik maupun emosional. Biasanya perubahan ini banyak terlihat di tekstur kulit dan rambut bunda. Sebagian besar perempuan yang sedang hamil bisa mengalami kerontokan yang cukup besar hingga penipisan rambut lho. Oleh karenanya, saat hamil banyak ibu yang lebih memperhatikan kondisi rambut. Hormon esterogen sedang banyak mengalir ke rambut bunda saat hamil dan membuat rambut terlihat tebal dan berkilau. Tapi, hal ini tidak berlangsung lama. Kerontokan akan terjadi saat bunda sudah melahirkan karena kadar hormonnya kembali turun. Perawatan rambut adalah cara agar penampilan bunda tetap segar dan juga untuk menjaga kesehatan rambut agar kerontokan tidak semakin parah. Tapi apakah kerimbat aman dilakukan saat hamil? Beberapa dokter tidak menyarankan bunda untuk memakai produk dengan bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Tetapi, ada yang membolehkan untuk kerimbat asal tidak dilakukan pada trimester pertama. Jika bunda tetap ingin merawat rambut tanpa menggunakan bahan kimia, berikut beberapa tips hair care yang dilansir dari First Cry Parenting untuk bunda yang sedang hamil. Pertama, oil massage. Bunda bisa menggunakan minyak kelapa, minyak wijen, minyak almond, atau minyak zaitun untuk oil massage. Pijatan lembut sangat disarankan agar mood bunda menjadi lebih rileks. Bunda bisa menggunakan 2 hingga 3 kali seminggu ya. Yang kedua, menggunakan sampo dan kondisioner yang baik. Pilihlah sampo yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan meringankan kerontokan ya bunda. Jangan lupa dengan kondisioner yang berfungsi untuk melembabkan dan menutrisi rambut bunda. Yang ketiga, jangan mewarnai rambut. Selain kerimbat, pewarna rambut juga mengandung banyak bahan kimia berbahaya untuk bunda. Jadi, tidak disarankan untuk bunda mewarnai rambut agar tidak semakin rusak dan mengalami kerontokan besar. Yang keempat, kenali jenis kulit kepala bunda. Cara lain agar tidak membuat rambut rusak adalah mengenali jenis rambut dan kulit kepala bunda. Dengan begitu, bunda tidak salah memilih produk perawatan rambut dan mencegah kerusakan yang semakin parah. Dan yang terakhir adalah, jangan menyisi rambut saat masih basah. Hal kecil yang mungkin sering terjadi adalah menyisi rambut dalam kondisi masih basah. Akibatnya, adalah membuat helayan rambut menjadi patah dan tersangkut di sisir. Itulah beberapa tips hair care untuk bunda yang sedang hamil. Semoga bermanfaat ya bunda. Terima kasih telah menonton!